Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kita mau praktek cara membuat buah probiotik atau jus probiotik Disini saya sudah siapkan bahannya, ini ada buah nangka ya Kebetulan ada buah nangka, cuma sayangnya disini tidak ada buah yang lain, cuma ada buah ini Jadi teman-teman bisa pakai buah apa aja, yang penting ukurannya pas Terus ini ada air biangnya, ini yang penting ya, yang terutama Ada air biangnya, airnya ini warnanya bisa macam-macam teman-teman Bisa keruh kayak gini, putih, kadang ada juga yang merah ya Jadi tergantung bahan yang buat bikinnya Kadang ada juga yang bening, saya juga bikin yang bening ya Wadah yang kita perlukan, alat-alat yang kita perlukan, ini Sakses yang sudah saya cuci, ini buat wadah Pisau Talenan sama ini Sendok Oke buahnya kita potong-potong Ini gak ada yang megangin, jadi saya potongnya susah ya teman-teman Kalau ini kita potong-potong aja, kita bikin Kalau yang bagus sih kita blender ya teman-teman ya, kalau buat jus Tapi kalau kita gak ada blender, gak tau kita males Cukup kita potong-potong aja kayak gini Ini terserah kita lah, sobat-sobat kita Lebih kecil itu lebih bagus Begitu Oke kita skip aja dulu ya, saya susah soalnya pegangnya Oke cukup Segini aja, ini buat percobaan ya teman-teman ya Selanjutnya Selanjutnya kita masukkan buahnya Kita masukkan buahnya ke wadah ya Jadi ukurannya cukup Ya terserah teman-teman ya Teman-teman motongnya mau kecil-kecil, mau besar-besar kayak gini juga boleh Atau mau di blender ya, dibikin jus juga Justru malah lebih bagus Nah baiklah teman-teman Jadi udah saya masukkan ke dalam toples Terus kita Tambahkan Biangnya Satu toples ini ukurannya berapa sih ya Airnya Oke Sedikit aja ya Karena toplesnya kecil Oke kita tambahkan air Kita tambahkan air Kita tambahkan air Nah jadi untuk membuatnya teman-teman ya Jadi dalam satu wadah Dalam satu wadah ini kita harus sisakan ruang Buat udara ya Sisakan ruang buat udara Ini sekitar 30% Dari Ukuran wadah Setelah ini kita aduk ya Supaya Bakteri pada biang yang kita masukkan tadi Ini cepat Merata Merata dan Bekerja dengan baik Setelah ini Setelah ini Kita tutup Lalu kita simpan ya Kita simpan selama Kurang lebih 72 jam ya Atau sekitar 3 hari Nah buat ukurannya teman-teman ya Buat ukurannya Ini per Kalau teman-teman mau bikin Per satu kilo buah Boleh max Boleh Satu jenis Terserah teman-teman mau bikinnya Untuk satu kilonya Kita Butuhkan air ya Airnya yang kita gunakan Ini sekitar 5 liter Jadi untuk satu kilo Ini kita butuhkan air 5 liter Terus biangnya Satu gelas Atau 300 Mili Jadi Silahkan dicatat ya teman-teman ya Jadi Per kilo buahnya Yang kita butuhkan Air yang kita butuhkan Ini sebanyak 5 liter Plus biangnya Satu gelas Atau Sekitar 300 mili Gelasnya Kira-kira gelas ini ya teman-teman ya Karena setiap gelas kan beda-beda ya ukurannya Atau Gelas air mineral itu Sekitar 300 mili Nah jadi gitu aja teman-teman Jadi sangat gampang kan Jadi buah kita Blender Atau kita Potong-potong Terus kita masukkan ke dalam wadah Setelah itu kita Kasih Air Atau kita masukin Biangnya duluan Ini terserah ya teman-teman ya Yang penting semua bahan dimasukkan Setelah itu kita Aduk supaya Semuanya Semuanya jadi satu ya Semuanya Jadi satu Terus kita tutup Terus kita tutup Oke teman-teman Cukup sekian Tombol loncengnya Share jika video ini dirasa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax